Pemirsa, bukan kali pertama Israel mencoba untuk menggempur sejumlah fasilitas terowongan Hamas. Terowongan militer maupun terowongan yang dibuat oleh warga sipil Gaza memang menjadi salah satu akses pengiriman logistik Gaza dari dunia luar. Hal ini karena Israel memblokade banyak jalur keluar masuk Gaza dengan dalih dimanfaatkan jaringan teroris untuk menyerang Israel. Berikut ini kami tayangkan kembali liputan jurnalis Metro TV Desi Fitriani pada Maret 2020 lalu yang menyusuri salah satu terowongan kawasan militer di jalur Gaza. Saat ini saya berada di salah satu tunnel militer yang ada di kawasan Gaza ini dan kita akan juga melihat bagaimana melentuk ataupun tunnel yang ada di kawasan militer Gaza. Kita akan coba ke dalamnya. Can I hear? It's okay, it's okay. Lubangnya diameternya sekitar 1 meter sampai 1,5 meter dan kita akan masuk ke dalam. Dan dalamnya kalau kita lihat, kalau kita lihat itu dalamnya ini ada seperti lubang pipa. Kita akan coba lihat masuk ke dalam. Memang ini agak, oh ternyata dia bentuknya lebih turun. Mungkin bisa dilihat ini di dalam ternyata kita bisa berdiri. Walaupun tadi lubangnya sekitar 1 meter tapi ternyata bisa berdiri. Ternyata di dalam semakin besar dan ada beberapa cabang di dalamnya. Ini cuma mungkin tidak bisa dilalui karena memang ada beberapa yang patah. Tapi kita bisa lihat juga ke dalam sini. Bisa berjalan, ternyata saya bisa berdiri tegak di sini. Nah dari sini kita nanti akan keluar dari lokasi, dari lokasi ini. Dan di tunnel ataupun di terowongan ini kita juga akan melihat beberapa atau beberapa orang daripada pasukan mujahid yang dengan senjata, tetap dengan senjata lengkapnya berada di sini. Kita akan coba keluar dari sini, dari tunnel militer ini. Ternyata lubangnya juga diameternya semakin kecil, sekitar 1 meter. Kita keluar dari tunnel tersebut, ternyata setelah tadi bisa berdiri tegak kita harus keluar dengan diameter sekitar 1 meter. Di sini ada terdapat tangga. Jadi dari tadi, lubangnya diameternya 1 meter. Kemudian di dalam ternyata kita bisa berdiri dan keluarnya ada juga tangga. Tetapi tampaknya tangga ini tidak digunakan selalu. Dari Gaza, Palestina, Desi Fitriani melaporkan.